selamat menikmati 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 yang bertekaman tendang pada selamat menikmati selamat menikmati karena menguruskan warisnya itu belum menerima sesuai bagian harus ini itu kadang kegeran dan urusan warisan itu harus keadaan kegeran mulai jaman Rien sampai jaman Benjing karena kegeran urusan warisan itu sebarang yang lumrah sepanjang urusan Bondo itu harus kegeran yang sangat ingin itu Rien Tengke diri niku gue yang dikenal ahli bagi warisan Rien Mbah Ahmad Jipang Mbah Ahmad Jipang itu masih Mbah Jamal Mbah Toan namanya Mbah Muhammad Tolkhah yang terkenal Rien Mbah Jipang ngajinin itu gampang saking cerdas langlimpati sehingga kalau Mbah Ayai Ma'ruf guru ini pun dijului Jipang ngajin itu gampang ini urusan yang dikenal ahli bagi warisan itu yang terkenal ahli bagi warisan yang dibuat dan pada akhirnya dokter2 nah iya video itu yang dibuat terlalu maksudnya maksudnya dokter2 dokter2 lâru' yang mbak gini itu sakit dipelajari tapi itu gadah karisma dan luas yang sakit dato saken wong wong yang rebutan warisan tadi legokabelan Rimokabetaslim dan itu yang anggil dan karu-karuan kadang pas dibagi ya kita iyo iyo neng nangburi ghegir malih ghegir malih dan ikus ini mulai ayat ini mulai ayat ini lirijali nasibun nah rien zaman jahiliyah jadi masa-masa sakdiringi islam dan awal-awal islam terlalu adat jahiliyah lektiang putri ini ku buatan angsal hak waris utawi anak-anak jahler utawa istri lektiareng balek nih buatan angsal warisan ini zaman jahiliyah jadi sehingga oleh ini ku sing lanang tersehingga balek balek lanang oleh dari balek buatan angsal warisan namun walaih wong wadak nih buatan angsal warisan zaman jahiliyah rien suwali menurut riwayat oleh adat Yunani ini ku malah suwali eh sehingga oleh warisan tiang putri di Yunani kan iso objek iso bebas objek sehingga pemora oleh warisan ya tetep iso golek rezeki lektiang putri di Yunani kan aktivitasi terbatas sehingga buatan gadah banyak kesempatan untuk mendapatkan bondo sehingga sehingga menurut adat mereka lektiang mati sehingga oleh warisan sehingga wadak wadak mawon sehingga lanang buatan sehingga jahiliyah buatan sehingga wadak malah gak oleh sehingga oleh namun sehingga jalerni ku mawon lekti balek lekti likti likti buatan angsal nah islam betul nopu niku ajaran baru wong lanang di angsal seperti jahiliyah wong widok di angsal seperti Yunani jadi memadukan dua hal bahwa waris niku lanang di angsal putri nge angsal balek nge angsal senajan tasik alit nge tetep angsal warisan ayat meniku ririjali dan seterusnya niki menurut riwayat sebagian pendapat niki rin enten seorang sahabat namineniku aus bin sabit aus bin sabit niki salah seorang sahabat dari suku ansor rin alikane kanjeng nabi hijroh temetina kemudian diikuti oleh para sahabat yang sekenal dengan muhajirin kanjeng nabi kan namel peseduluran ben antarane kelompok muhajirin dan ansor niki saket bersatu padu nabi mengikat peseduluran sehing niki diikat janji duluran kali niki niki kali niki nah sahabat usman bin avan pemberianiku wong wong muhajiriniku senajan sing wakdalatang metin teng mekai suki suki tapi ketika buddha teng madinah ngibutin beto nopo nopo laku semua harta disita dan ditahan kalian orang-orang mekah nah sayidina usman niki kali kanjeng nabi diikat persaudaraan kali sobat aus bin sabit salah seorang suku ansor sing secara ekonomi kuat sehingga diikat persaudaraan dengan orang muhajirin nah ketepatan sing diikat dengan aus bin sabit niki sahabat usman bin avan nah sobat aus bin sabit menurut liwayat ini meninggal di masa khalifah usman ya dan kandawaken ini pendapat sing kuat sing dang asbab muzul ini meninggal pada waktu perang ufud jadi kiyamba'i tumut perang ufud terus kemudian meninggal syahid aus bin sabit nah aus bin sabit ini meninggal ini seorang istri namanya umu kahlah terus gadah yugo sing dering balik tigo menurut riwayat istri sedanten menurut versi ini imam shawi ini ku anai tigo ini ku istri sedanten nanging menurut riwayat ibnu abbas anai tigo ini ku sing kalih istri sing setunggal jalar jadi riwayat ini ku bidoh sami-sami anai tigo ini sebagian riwayat dawakan anai putris danten sebagian riwayat dawani anai kalih sing setunggal jalar nah aus bin sabit ini ini gadah sedere jalar kalih sing joro jaman jari ini termasuk waris asobah jalar kalih sing pun ageng akhirnya akhirnya harta peninggalan aus bin sabit dikuasai kali sedulur kalih ini gul joro jahiliah wang widok kan gak oleh warisan berarti bujunnya gak oleh warisan anai cili telu widok-widok ya gak oleh warisan menurut versi sing setunggalin lanang ya mergul dirung balik yang mau tenang sal warisan sehingga harta ini dikuasai kali sehingga dua saudara aus bin sabit nah buj garwani sahabat aus bin sabit namanya umukah telah ini protes protes di kanjeng nabi kanjeng nabi di duke ini kanjeng nabi aus bin sabit ini itu perang kali jenengan punya harta saat ini harta ini dikuasai saudara ini karena merasa dialah yang berat menjadi pewaris padahal anak ini itu masih alit tiga lah sehingga ngopeng ini siinten pulau ngibutan sakit nyambut gai pulau ibu eh terus bundi ini terus kanjeng nabi waktu itu dereng wanten memberikan jawaban kanjeng nabi ini kanjeng nabi merasakan bahwa model warisan jahiliah ini buatan adil sehingga 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 putri malah ga oleh sehingga putri malah angsal tapi kanjeng nabi beliau seorang putusan Allah buatan wanten memberikan putusan hukum menawi dereng enten petunjuk saking kusia Allah ini kanjeng nabi direng sakit memaringi jawaban eh bagian riyad kanjeng nabi merasakan ma'adri ma'akulu itu aku juga ngerti itu 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 kusia Allah ga oleh keputusan secara pribadi di sini kusia Allah amantaniku turun ayat ini lir li jali nasibum mima tarokal walidani wal akrobun walin nisain nasibum mima tarokal walidani wal akrobun mima kol laminu au kasuro nasibam mafrudo semangke di perinci kalian yusikum mullohu fi awladikum lir dagari mislukat dulung sayain lansak terusi nah pertama turun ayat ini bahwa bagi laki-laki anak ataupun kerabat anak ma'ayit atau kerabat ma'ayit bisa jadi orang tuan ma'ayit atau bapak ma'ayit atau bapak ma'ayit punya bagian punya bagian nasibun mima tarokal walidani wal akrobun dari harta peninggalan kedua orang tuanya yang meninggal ataupun saudara-saudaranya yang meninggal ilmu tawaf fauna walin nisai nasibum mima tarokal walidani wal akrobun bagi perempuan juga punya bagian dari harta yang ditinggalkan kedua orang tuanya maupun kerabat-kerabatnya ini berarti Nudu ini bahwa kisah kisah jala pengkini kisah ang pagi perempuan kisah kisah cara ma'ayit kisah 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 ini Kolaminu aukasuro Baik Sedikit ataupun banyak Artinya Baik harta yang ditinggalkan Dari mayat itu banyak ataupun sedikit Ini itu tetap angsal bagian Baik bagian yang dia Perlu itu sedikit atau banyak Sebab alih waris kadang Ini bagiannya kata Ini bagiannya segedi Sesuai dengan posisi Seposisi dia sebagai alih waris Yang jelas Lanang kalian putri Alit atau ageng tetap angsal warisan Ini kaya ini tasik umum Dari yang menjelaskan Bagiannya Sakpinten Tapi tasik secara global Bahwa laki-laki ataupun perempuan Hakikatnya Sama-sama punya hak Waris Nasibam mafrundo Semuanya itu Adalah bagian yang telah ditetapkan Allah Jadi bagian yang sudah digariskan oleh Allah Jadi purun-purun Ini adalah Terima yang sudah digariskan oleh Allah Dan mereka yang sudah digariskan oleh Allah Dan mereka tetap angsal warisan Ini adalah Ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah Ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah Yang sudah digariskan oleh Allah Yang tidak digariskan oleh Allah Bagi Allah Adalah Pewaris Langit dan bumi Niki Menyiratkan Bahwa orang Ketika meninggal Maka yang Punya hak harta itu Adalah Allah Karena Orang punya harta Sehingga Ketika tiang niku mati Maka Singdui ngekusti Allah Nah karena kusti Allah Bondu niku diwenisinten Yang melalui hukum waris ngeteni Sehingga Purun buatan purun kita ngek Kudu nerimu Maka asli ini Kita niku Mbuatan punya hak Waris Sing waris itu ya kusti Allah Niku Terus karena kusti Allah Anak Bapak Bujo Dulur Diwai hak waris Bahwa yang nonton ya Kudu manut sesuai Kalau aturan Kusti Allah Maka singgadah Asli singgadah pertama Kusti Allah Nika orang anak Ya muntun angsal Ya kudu Kudu oleh Ya bener kudu oleh Tapi ya sesuai dengan Singgadah Kalian Kusti Allah Maka Begitu mayat meninggal Kaki kate Kudu Kusti Allah Terus diparing Ini datang Kau lah-kau lah Singgadah berhak Kusti Allah Kau ni wau Dari ini kalau ini Walillahi mirosus Samawati wal'ar Dari ini Tenggiriki Nasibam mahrudu Bahwa itu adalah Bagian yang memang Sudah ditentukan Dan dipastikan Oleh kusti Allah Nah Dini mungki akhiri Enten peting Pintungan Nihmongko mawon Mpamani Yang jalan Nihmongko mawon Dua kalipat Dari Singgwidok Ya sesuai aturan Kusti Allah Sesuai aturan Al-Quran Genggateng Adini Nihmongko akhiri Dari singglanang Resdiwani Singgwidok Gimongko mawon Nihmongko mawon Nihmongko hake Hai singgjalar Tapi aturan pertama Girecah Nihmongko mawon Lurusan warisan ini Emang dijelaskan Secara terinci Dengan Al-Quran Maka memang Ini Barang warisan ini Yang potensi Gigeran Nihmongko mawon Sampai Dijelaskan secara detail Nihmongko oleh Sakmin Nihmongko oleh Sakmin Kali Kali Al-Quran Ayu Nami Nasibam Mepurudu Waidha Khadoral Kismata Ulul Kurba Waljatama Walmasakin Nufar Zukuhum Minhu Wa Kurulahum Kau Lam Ma'rufa Waidha Khadoral Ing Dalam Nalikani Hadir Al-Qismata Ing Bagian Al-Qismata Mata Ing Bagitir Kah Mbagi Lil Miro Simaring Warisan Sopo Singkadir Ulul Kurba Piro Purungkang Andwini Kerabat Ning Eidawul Korobati Dekesi Purungkang Andwini Sifat Kerabat Miman Saking Golongani Wang Layari Sukang Orang Andwini Hak Waris Sopo Man Terus Wal Yatama Lan Pil Propoca Cili Wal Masa Kinu Lan Propor Miskin Par Zuku Mungko Awe Rizki Sopo Surokabe Hum Ing Ulul Kurba Wal Yatama Wal Masakin Min Huk Saking Miros Awe Saya Aning Suji Saking Mal Mal Mayit Mal Otawa Miros Awe Saya An Suji Wiji Koblal Kismati Dalam Sak Dengit Dengbagi Wakul Lan Mucap Surokabe Ayyuhal Awliyak Degesi Piro Piro Wongkang Dedi Wali Wali Ini Anak Yatim Lahum Maring Ulul Kurba Waliyatama Wal Masakin Eidak Degesi Dere Menalikan Onopal War Satu Piro Piro Ali Waris Ikusi Horon Piro Piro Pujah Jelik Mucapop Kau Lan Ucapan Ma'ruban Kang Bagus Ayy Jamilan Degesi Kang Bagus Bianta Tadiru Gambar Yantau Persaben Sopo Awliyak Ilai Him Maring Ulul Kurba Wal Yatama Wal Masakin Persaben Anakum Temen Sudun Isro Kabeh Ebi Anakum Kelantem Isro Kabeh Kulatam Liku Nahu Oram Miki Sopo Isro Kabeh Huing Miros Sopo Mal 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 Miros Ikul Sih Hori Kedih Prop Pujah Cili Sopo Sopo wakilah dirindikakanlah orang manso walakin tahawana tetapi ini kegampang sopana sumenungso biitarki yang dalam tinggal inghadah tinggal apa tinggal tinggal hadah walehi lan iku ingatah sikil bahwa mungkau tawi farjukuhum atau hadah iku natbun sunat ning wakini abbasin iku wajibun kang wajib wa idha khadurul kismataul kurba ketika dalam pembagian harta waris hadir orang-orang yang masih ada hubungan kerabat dengan mayit tetapi dia bukan termasuk ahli waris dulur aduh atau iku hadir anak-anak yatim atau orang-orang miskin maka berilah mereka sedikit berilah mereka maka berilah bagian kepada mereka dan ucapkan kepada mereka ucapan yang baik ingatan rien jaman 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 rien le'enten wong andum waris ini dulur-duluri kodomelu teko kalau rien andum waris ini kan butuh wong sing bagi ini jaman awal islam ini butuh wong sing bagi maka potensi gegeran itu mulai ke jaman jahili harien butuh wong sing disungkani sehingga mungkin buatan terjadi gegeran atau paling buatan potensi gegeran itu berkurang dan butuh beberapa saksi sehingga kadang dulur-duluri sing aduh-aduh sing nopuan itu membuatkan dulur sing cedak ini ku meluk duki terus kadang lari-lari yatim ini ku ya meluk teko arep-arep baik ya oleh bagian ke rien kardah diang diang yang nopuan itu rumah yatim piatu jadi kardah diang-tiang yatim terlantar jadi anak wong bagian bondo ini biasanya melu-melu nyedek beya kecipratan paling buatan enten uang dengar kalau saat ini anak wong bentungan itu uang dengar wal masakin tiang-tiang sing melaret ini kadang ya melu-melu nyedek melu-melu ngurungok ini bawa oleh kecipratan maksudnya ngeten ketika enten pembagian tirkah resniku enten ahli waris sing mendapat parisan dan durur-durur mait sing buatan gajah warisan uto wong wong enek bucah yatim melu bucah miskin maka sebaiknya atau maka berilah mereka konyiprati sebelum sebelum harta warisan yang dibagi kirok-kirok disisih ini untuk mereka untuk mereka yang ikut hadir disitu sebagai uang dengar terhadap kerabat yang hubungan jauh anak-anak yatim yang miskin itu akan menguaihan kalau disisih ini bar niku rakyat mungkin dibagi untuk mereka yang betul-betul sebagai ahli waris nah cuman ayat ini khilaf diantaranya ulama ini termasuk ayat sing muhkam ayat sing ayat sing mansoh na pun buatan pendapat sing kuat ayat niki pun dinaseh dinaseh niku arti ini hukumnya pun buatan berlaku arti ini hukum untuk memberi kepada kerabat sing jauh ataupun anak yatim dan orang miskin yang hadir di pembagian hukum ini pun dihapus namanya mansoh ini merupakan sing kuat mansoh mereka ya memang duduk ahli waris jadi kan ya ahli warisan ya hanya untuk ahli waris mawan sing buatan ahli waris gitu buatan angsal bagian hingga ayat niki ayat sing mansoh mansohul hukmi ayatnya tetap enten tapi secara hukum buatan berlaku sebagian pendapat dahwakan ayat niki buatan mansoh tetap berlaku jadi lah enak ngantosak niki kok enak pembagian kok enak dulu reseng adoh teko ya tetap diwibagian kok enak cahcili yang yatim melungrungok nih yang itu oleh jepratan atau enak orang melarasing melok-melok gaya ini melok-melok rewang-rewang tetap oleh bagian nah cuman farzukuhu ini kan perintah perintah ini dilalai wajib nopo sunat nah ini itu hilaf sebagian dahwakan perintah sunat berarti diwibagian oleh ganjaran umpoh membotan muwayi buatan yang tentu so akhirnya mendapati sahabat abdulillah bin abbas wanibin abbas wajib pun wajib wajib pun wajib dusuk orang wajib dusuk jadi aku disisi ini sedikit sehingga aku pantas aku pantas aku diwini bucah yatim aku tahu yang melok dan pembagian itu yang melok itu wakululahum kau lama rupa ucapkan kepada mereka ucapan yang baik ini dos pun dimaksud bagian dahwakan hitop ditujukan kepada para wali anak yatim yatim dari orang yang meninggal anak yatim tapi yatimnya meninggal anak yatim anak yatim dari orang yang meninggal kalau meninggal kan anak cili orang balik berarti anak wali ini cili 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 itu harta tinggalan ini membuatkan kadah ini para wali ini yang membuat alasan untuk tidak memberi dengan alasan dengan ucapan dengan dengan ucapan umi cah yatim kan kudu dijaluk ikhlasi lah ikhlas ini itu yang dihati ikhlasi itu orang wis balik cili orang dijaluk ikhlas ini sehingga buatan angsal untuk memberikan ini kudu enak rido keikhlasan soko alih waris lagi alih waris cili orang balik ikhlasi orang dianggap muktabar kalau dianggap orang ini kudu ini ini bergabal alih cili cili tidak bisa menguai awak tidak bisa menguai awak awak dengan ucapan apa orang yang berjalan karena aku lulahum kau mengaruh atau bando tinggal ini pacen sa'idik bando ini tinggal ini saat ini, ahli warisnya Akeh aku lihat diwak ini wongwong yang hadir ditambah gak karu-karuan yang ada yang salah yang bilang itu mungkin yang bagi atau wali ini kenku luka ulama Arufah supuranya ini bantuan itu sama saat ini macam bawa kira warisan ini ke Akeh, itu pada anak-anak jadi ini gak bisa nguei, gak bisa nyangoni, nyang awak gak bisa nyangoni, nyadir-nyadir ini merku hartanis ini, nah ini namanya waku lulahum kaulam ma'rufah aku, bingkak gelos, kadung teko, banyu keoleh heboh ini walayaksalladina lautaroku min khulbihim durriyatan diafah walayaksalladina lautaroku min khulbihim durriyatan diafah khufu alihim walayat takum roha walayaku luka ulang sadidah ini ayat malin walayaksalladina lautaroku min khulbihim walayaksalladina lautaroku min khulbihim durriyatan terkait bucah yatim wawayaksalladina lautaroku walayaksalladina lautaroku yang digunakan walayaksalladina min khulbihim durriyatan 100 kain surat berarti ternyata mati ternyata Eibak damautim Tegesih dalam sa'usih matini Al-Latina Tinggal duriyatan ing Duriyah keluarga Keturunan Anak turun, anak butuh Di apa Biropro kang apes Eibak damautim Tegesih perempuan anak Sihoron biropro kang jilik Kofu kang bodo wedi Sopo al-Latina Alayhim ingatasi duriyatan di apa Wadi adiyah yang kasihosyo Walayat taku Mongko becik wadiyah Sopo al-Latina Allah yang kususya Allah Eibak damautim Tegesih dalam perkara Nibul propo jahatim Walayat tulan Nekanono sop al-Latina Ilaihim ma ringyatama Maing perkara Yukib buna kang bodo demen Sopo al-Latina Ayyaf alangnya Agawi sop al-Latina Bidur riayatim Kelawan Anak putuni al-Latina Mimbak damautim Saking sa'usik Al-Latina Walayat tulan Becik ngucapo Sopo al-Latina Al-Latina Ilma yiti Sopo al-Latina Mayyat 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 ini Kari wongsin armati Tutup wongsin rismati Ayat asod Daka yang itu Sopo al-Mayyat Mayyat kari wongsin armati Seles wongsin rismati Bidur ini solusi Kelansa andapi Sepertelune Bundone Mayyat Bayat talen Tenggal Sopo Mayyat Al-Bagiyang kekerene Li warosati Maring pura Ali warisi Mayyat Walayat Terukau Melanian ta'urah Tinggal Sopo Mayyat Wongsin armati Huming Warosati Alatan Khaleh Berokang Kekir Terjemahan Umme Endaklah Takut Kepada Allah Orang-orang Yang Seandainya Meninggalkan Di belakang Mereka Meninggalkan Tapi mati Keturunan-keturunan Yang lemah Yang dia Mengkhawatirkan Keberadaan Keturunannya Gampang Ini Uang ini Pun Gantos Ndwe Keturunan Sing Lemah Secara Finansial Artinya Gak Berusaha Biaya Amri Keturunan Niku Secara Finansial Tercukupi Niku Yoko Medi Tengku Si Allah Sehingga Tidak sampai Seperti itu Nah terkait Ayat Niki Ulama Niku Berbeda Berbeda Pendapat Sebagian Sebagian Dahu Dahu Dihitopi Ayat Niki Wal Yaksa Wal Yaksa Latina Niki Orang-orang Sing Mendatangi Orang Yang Mau Meninggal Meninggal Demikian Lek Enten Tiang Sing Ajengi Mati Ada Beberapa Orang Sing Mendatangi Mengambil Kesempatan Kalau Ngarmati Ini Kadang Gak Bisa Berpikir Secara Baik Bani Kadang Dibuat Kesempatan Orang-orang Untuk Mendatangi Untuk Memprovokasi Sotakohnoi Ganjaran Kan Dihitopi Ganjaran Kan Ake Bani Bukani Anakmu Semoga Sengirebutan Bani Gak Paten Manfaatis Sotakohnoi Padahal Lek Bondoni Ngantik Sotakoh Anak Ewang Sing Armati Bakali Maling Orang-orang Warisan Lek Ola Warisan Berarti Dari Yurya Sing Lemah Secara Finansial Ayat Niki Nging 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 Jadi Wadiyo Nyang Ghusi Allah Orang-orang Yang Seandainya Mereka Punya Anak Yang Lemah Mereka Juga Akan Khawatir Kok Memprovokasi Orang Supaya Melakukan Hal Yang Seperti Itu Padahal Kiyam Terhadap Anak-anak Kawatir Mereka 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 Tenggih Anak Ngesak Nih Laku Masa Nani Mati Diprovokasi Kon Ngeke Nih Bondone Yang Weng Lio Supaya Anak Sing Armati Orang-lah Bagian Tenggih Tenggih Selah 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 Minu Ak Tenggih Tenggih Balik Hati May Hati Buli Nafsih Lek Awai Deku Gak Pingin Anak-anak Eku Apes Kudunya Rapingin Lek Wong Lio Anak-anak Eyo Lemah Sehingga Sehingga Anak-anak Mati Deku Di Kepengarang Sing Api Kiro Kiro Bondone Kak Pate Oke Ojo Nanti Di Wasiat Nanti Soda Koh Yang Gibin Tinggalan Anak-anak Ben Olah Jadi Anak-anak Sing Lemah Ini Ayat ini Ngancam Biasanya Memprovokasi Nih Kau Pertama Eh Pendapat Kedua Diantarani Ayat ini Diarahkan Kepada Wong Sing Armati Boten Boten Wong Sing Prokasi Acing Wong Sing Mati Tapi Diarahkan Kepada Wong Sing Armati Bab Dulu Diantarani Gengotani Kewong Ketika Armati Terus Pengen Wasiat Bondo Bondo Nih Sing Oke Nah Ngeten Niki Wong Sing Eruh Supaya Memberi Nasihat Sing Api Ini Waliyak Kulang Satidah Nasihat Ngeten Ojo Bondo Ojo Bok Sodak Kone Kabe Sisak No Kang Anak-anak Mu Sisak No Kang Anak-anak Lek Wasiat Ya Wasiat Tata Tapi Ojo Nantek Punjul Sepertelur Udu Anak-anak Singbok Sisak Anak-anak Mu Yang Saat Anak-anak Mu Gak Ndu Ya Pokok Malang Akhiri Jaluk-jaluk Yang Wong Dati Beban Wong Lio Merau Dari Kanjeng Nabi Ini Kan Ketika Enak Wong Wasiat Acing Meninggal Kanjeng Nabi Asulus Wasulus Kasir Sepertel Lu Wai Lai So Sa'ngisari Sepertel Lu Harta Neng Wasulus Kasir Dari Kanjeng Nabi Sepertel Nabi Nabi Inaka Antada'a Warosataka Agniya'a Khairon Min Antada'aum Alatan Yataka Fafuna Shafi Aidihim Kue Ninggal Ndwi Anak Sing Ekonomi Mapan-Mapan Mergo Tinggal Leng Leng Api Timbangannya Bondungmu Mbak Tabar Unikabih Akhir Anakmu Gak Oleh Bagian Terus Malih Dari Beban Leng Nabi Leng Leng Orang Nabi Ketika Nabi Arpa Mati Arpa Nib Boroni Leng Ketika Leng 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 Anakmu Agri Gak Oleh Apapun Jadi Beban Leng 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 Anakmu Sehat Secara Ekonomi Sehingga Gak Jadi Beban Leng 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 Anakmu Sehat Secara Ekonomi Senajan Oleh Ganjaran Tapi Sudah Digelak Anakmu Dunga Nib Orang Ditinggali Apa Apa He Walayak Saladina Laut Taraku Min Kholfim Deryatan Di Apa Kofu Alihim Walayat Tak Lohan Walayak Koulan Sat Dida Enten Sing Dau Nih Walayaksa Singken Wedin Niku Aladina Niku Mboten Wong Sing Armati Mboten Wong Sing Muravokasi Neng Poro Wali Wali Sing Bakali Dadi Waline Anak Yatim Wali 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 Yatim Jadi Ketika Uang Dadi Wali Nebo Cah Yatim Ketika Ketika Hidup Niki Ketika Uang Wong Dadi Wali Nebo Cah Yatim Wad Diyo Nyang Kusyalloh 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 Ditinggal Mati Dalam Keadaan Lemah Secara Finansial Kusyalloh 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 Tidak Dari Kusyalloh Kukusyalloh Tidak Dari Bani Anak diwiku kaliran Yau kutu pedi Tentang bucah yatim yang diopiniki kaliran Enggak ada yang mengatakan itu Yang sikit tapi jadi bucah yatim Walayah salatina lau tarogu min kolbim Eee Durya tanti apa khufu alihim Falyat takurloha walayahkulu Kau langsatidah Pendapat keempat Ini adalah pendapat yang diwiku umum Bahwa ayat ini Ditujukan bukan hanya Kepada Wong Singopani anak yatim Tapi kepada semua orang Bahwa Wong Niku Baik kepada Anak yatim yang diopiniki Atau anaknya wong lio Yau kondisi perasaan yang asih Bagaimana Kau yuk asih terhadap anak kiyamba Jadi walayah salatina lau tarogu min kolbim Durya tanti apa khufu alihim Wong wong podo wediyo nyangkut siya Allah Wong wong sing Khuatir lindu ya anak itu Kaliran Yau khuatir Terhadap anak yang diopinik Atau anak-anak wong lio Karena Yau kudu Dupain di tenangan Perhatian tenangan Demikian juga Yau kudu perhatian Terhadap anak-anak wong lio Senajan Orang dalam tanggungan Senajan Orang duduk Anak Ini yang saya ingin mengatakan ini Ini yang saya ingin mengatakan ini Ini yang saya ingin mengatakan ini Karena anaknya malah beban Ya anak-anakku bisa api Ya aku itu pintar nyambut gaya Aku itu pintar nyambut gaya Aku anaknya malah repot Karena aku suka santai anaknya Di Mamedaylamidil ini Ini yang khatis Ngejongu nunguang Rapi ya niatono Nampuniku Keturunan mereka diantara Tujuannya rapi Ya benar-benar diturunan Soal aku Nampuniku Bisa tinggalan si api Yang anak turun aku orang Ya sepastranya nyangkut di Allah Terus jelik ini kali khatis Hadis riwayat Sahabat Abu Reroh Wakanya Nabi Nanti dawah Man aksana sotakoh Jajah al-sirot Ini Ini Nanti Yang Bisa Sotakoh Insya Allah Bisa lewat Shirohtal Mustakim Dengan baik Aman Waman kodoh kajata ar Malatan Akhlak Allah Bitargihi Lek wong geleng peduli Karu wong wong sing rondo Insyaallah karaku seolah diganti Urusan Ekonomi anak Dan juga usah Yang sing saiki Bantunan Bantunan Insyaallah karaku seolah diganti Urusan Tirkaya yang anak-anak Agres Mungkin kuatir Ini 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 Teng tafsir-tafsir Cuman Teng tafsir-tafsir Kontemporer Yang Anjar-anyar Ini Bahwa ayat ini Mungkin hanya terkait Kelemahan finansial Bahwa Wong tuwan itu Dituntut Bagaimana Ketika punya anak Tidak Menjadikan Anaknya Lemah Tidak hanya Dalam urusan finansial Tapi Yang lemah Dalam ilmu Tidak lemah Dalam ilmu Tidak lemah Dalam akidah Tidak lemah Dalam hal Lang lainnya Yang Tengkar Bagaimana Duryatan Duryatan Diafah Mereka Al ibrah Bi umumi Lafzi Dengar Ini Urusannya Kalian Bondok Pokoknya Duryatan Diafah Sehingga Uang harus Berusaha Sesuai Dengan Kemampuan Mereka Berusaha Bagaimana Bi Anak Iniku Secara Kuat Secara Ekonomi Terlalu Nemen Kuat Secara Ilmu Pengetahuan Kuat Secara Akidah Orada Di Anak Anak Sehing Lemah Secara Finansial Lueh Lueh Lemah Secara Ilmu Pengetahuan Lueh Lueh Malih Lemah Secara Akidah Lueh Membahayakan Malih Ini Karepe Walayaksal Latina Laut Tarok Min Kol Bindur Liatan Di Apa Kof Alayhim Lueh 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 Belajari Nyambut Gaya Di Belajari Nyambut Gaya Di Lueh 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 Belajari Ilmu Ya Belajari Ilmu Lueh Sekolah Lueh 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 Akidah Akim Akidah KomOat Gaya Lueh 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih